Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto Kali ini kita akan membahas tentang Cara untuk mengatur keuangan pribadi Perkembangan teknologi yang terjadi sekarang ini Telah membuat kita begitu mudah Dalam mengatur berbagai hal dalam kehidupan Bahkan dalam sistem keuangan sekalipun Zaman telah berubah Kamu tak lagi membutuhkan sejumlah catatan Atau bahkan buku kas manual Dalam mengatur keuangan Semuanya memiliki keuangan Menjadi lebih mudah dan praktis Dimana kamu bisa mengandalkan berbagai aplikasi Canggih dan modern Untuk kebutuhan tersebut Saat ini berbagai macam aplikasi Untuk mengatur keuangan dapat diakses dengan mudah Melalui smartphone atau laptop Sehingga pekerjaan dalam Mengatur keuangan pribadi menjadi lebih Menyenangkan dan mudah Untuk semua orang Ini tentu sangat berbeda dengan belasan tahun yang lalu Dimana kamu akan begitu sibuk Untuk mengumpulkan berbagai nota belanja Atau bahkan semua catatan tagihan bulanan Yang telah kamu bayarkan Perkembangan positif ini seharusnya menjadi sebuah motivasi yang baik bagi kamu Dalam mengelola keuangan pribadi Hal ini bisa dilakukan dengan mengatur segala sesuatu Jadi lebih baik Khususnya yang terkait dengan masalah keuangan pribadi Tidak perlu repot dan kesulitan dalam melakukan pengaturan keuangan modern Simak beberapa langkah mudah yang bisa diterapkan dalam keuangan berikut Yang pertama, rencanakan dengan cerdas Sebagai mana pengaturan keuangan lainnya Dalam hal ini juga kamu harus memulainya dengan sebuah rencana terlebih dahulu Ada banyak aplikasi yang bisa dipakai untuk kepentingan ini Dimana berbagai post yang terdapat di dalam keuangan dapat diatur dengan sistem digital Ini akan jauh lebih mudah dan menyenangkan untuk dilakukan Pilih dan gunakan salah satu aplikasi yang paling tepat Dengan aplikasi yang ada, kamu akan dimudahkan untuk mengambil keputusan dalam keuangan Termasuk dalam mengelola keuangan tersebut dengan cara yang cerdas dan tepat Kedua, lacak dan atasi pengeluaran dengan tepat Bukan hanya di dalam pengaturannya saja Berbagai pengeluaran yang terjadi dalam keuanganmu juga bisa terlacak dengan mudah Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai macam aplikasi Seperti Mint, Expense Tracker, dan juga Power Wallet Sejumlah pengeluaran kamu bisa dilihat dengan mudah dengan menggunakan salah satu aplikasi tersebut Dimana pengeluaran ini dapat dibagi per kategori Seperti makanan, minuman, liburan, hiburan, dan berbagai jenis pengeluaran lainnya Dengan demikian, kamu dapat dengan mudah melihat pos pengeluaran mana yang paling besar Dan harus diatasi dengan segera Kamu akan dibunahkan dalam melakukan analisa pada berbagai pengeluaran Yang kamu miliki, sehingga kamu dapat mengambil berbagai tindakan Untuk membenahi semua pengeluaran yang dianggap tidak penting dalam keuangan Pengeluaran yang tidak efektif dapat terdeteksi dengan mudah Dan kamu bisa segera memperbaikinya dan mencegah terjadinya pemborosan dalam keuangan Ketiga, Susun Rencana Jaga Panjang Semua orang membutuhkan sebuah rencana keuangan yang cerdas Sehingga berbagai hal dapat direalisasikan dengan tepat Namun pada kenyataannya, sebagian besar orang justru melupakan betapa pentingnya sebuah rencana keuangan Di mana mereka bahkan tidak memiliki sebuah rencana jaga panjang Yang akan menjadi tujuan keuangan tersebut Ini sebuah kesalahan Sebab berbagai tujuan dalam hidup kamu pada dasarnya Tidak bisa terpisah dari rencana keuangan yang kamu miliki Mulailah menyusun rencana keuangan jangka panjang dalam kehidupanmu Hal ini tentu dilakukan dengan memasukkan berbagai tujuan jangka panjang Yang akan kamu capai nantinya Pada umumnya, berbagai pos yang sangat penting akan menjadi bagian dari rencana ini Seperti memiliki rumah, mempersiapkan biaya pensiun Mempersiapkan biaya sekolah anak-anak Dan juga berbagai rencana lainnya Lakukan perhitungannya tepat di dalam pendapatan yang kamu miliki Sehingga jumlah tertentu dapat dialokasikan untuk kebutuhan tersebut Tidak perlu khawatir akan kesulitan dalam melakukan hal ini Sebab sejumlah website keuangan dan investasi sudah menyediakan alat yang dapat diandalkan Untuk menghitung semua hal tersebut dengan mudah Dengan menggunakan peralatan di sana Kamu bisa melihat besaran biaya dan juga berbagai komponen yang bisa kamu alokasikan Dengan tepat untuk menutupi rencana tersebut ke depannya secara bulanan Keempat, lakukan investasi yang cerdas Jangan pernah memisahkan rencana keuangan dengan kegiatan investasi di dalamnya Sebab hal ini akan sangat membantu kamu dalam mencapai target keuangan yang kamu inginkan Saat ini kegiatan investasi bukanlah sebuah hal yang sulit untuk dilakukan Di mana hal ini bahkan bisa kamu lakukan secara online dan praktis Belasan tahun yang lalu, berbagai instrumen investasi yang paling populer mungkin hanya berkutat di seputar deposito serta tabungan saja Sebab kedua komponen ini dianggap sebagai instrumen yang aman untuk dipilih Tapi hal tersebut juga sebanding dengan pendapatan yang tidak tinggi dari investasi tersebut Di mana bank hanya menerapkan sejumlah bunga yang ringan bagi keduanya Lalu bagaimana kamu bisa mencapai tujuan keuangan dengan mudah Saat ini sejumlah bentuk investasi lainnya jauh lebih menggunakan Di mana hal tersebut bahkan bisa memudahkan kamu dalam mencapai tujuan keuangan Kamu bahkan dapat melakukan investasi secara online selama kegiatan tersebut dilakukan pada wadah yang tepat dan aman Saat ini ada banyak bank dan juga lembaga keuangan lainnya yang bisa kamu jadikan sebagai pihak Di mana kamu bisa melakukan investasi dalam berbagai bentuk seperti saham, reksadana, obligasi, dan yang lainnya Pilihlah wadah yang tepat agar investasi bukan hanya menghasilkan, tapi juga aman Lakukanlah dengan teratur dan disiplin Dalam mengatur keuangan, kamu akan membutuhkan disiplin yang tinggi untuk melakukannya Meski diberi kemudahan dengan berbagai aplikasi Mandarin Tapi hal ini tetap harus dilakukan dengan cerdas dan penuh pertimbangan Pilihlah aplikasinya tepat sehingga pengaturan keuangan akan lebih mudah untuk dilakukan Semoga ini bermanfaat, sekian dan terima kasih